ya kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengukur tegangan-tegangan ini ya artinya disini ada sebuah power supply merk merk sap namun di keterangannya di pjp tidak ada jadi sebagai referensi buat saya terutama dan juga teman-teman yang sedang membutuhkan referensi ini semoga bermanfaat nah ini adalah PSU atau power supply TV polytron dengan seri mf tv-sab dengan seri-nya adalah LED LC 32 Hai le 150 m namun juga terkadang dipakai untuk model lain kepada tv-sab yang modelnya lainnya saya akan langsung saja ya tegangannya akan saya ukur satu persatu nah ini disini PCP bagian belakangnya ya dari PSU atau power supply tadi ini polos enggak ada tulisan keterangan berapa tegangan sini ya yang dari regulator baik dalam dalam kondisi standby maupun kondisi on atau kerja Nah saya akan zoom di sini Hai dan kita lihat di setiap kaki-kakinya nah disini saya akan mengukur mulai dari kaki ini ya soket yang isinya 10 pin atau nomor 1 sampai dengan tegangan nomor 10 ya saya power on ya lewat remote ya TV sudah menyala dan saya akan ukur di kaki pertama yaitu nomor 1 di 123 ini jadi satu ya jadi tegangannya 12 volt nah ini tegangan utama tegangan VCC utama yang menuju ke mainboard kemudian di kaki nomor 3 4 dan 5 ini ground jadi nol ya selanjutnya ada pada nomor 7 nomor 7 ini kosong karena enggak ada kabelnya ya jadi nggak difungsikan dan nomor 8 ini juga kosong atau nol volt ya kemudian nomor 9 nah disini ada tegangan sekitar 1,3 volt ini kemungkinan ini tegangan untuk bagian error kemudian yang disini ada 3 volt nomor 10 nah ini tegangan on atau power on nah kemudian saya akan ukur tegangan yang lain yaitu soket untuk bagian backlight atau BL nah ini nomor 1 sama nomor 2 gandeng ya ini nilainya 55,8 volt 55,9 kemudian ini adalah 3 dan 4 gandeng ya nilainya nilainya adalah min atau minus 10,8 atau 0,9 ya ya jadi itu tegangan-tegangan pada titik soket yang menuju ke mainboard atau juga BL nya nah ini posisi on atau kerja ya kemudian saya akan matikan TV nya melalui remote control ya power nah pada saat standby saya akan ukur tegangan di nomor 1 ini sampai nomor 3 ya karena ini satu jalur sama tegangannya di 12,3 jadi nggak ada perubahan karena ini tegangan utama kemudian ini 0 sama ya sampai nomor 6 nomor 7 juga 0 karena kosong ada juga nomor 8 ini nomor 9 yang tadi 1,3 ini juga 0 volt dan di nomor 10 ini ada 0 volt juga jadi pada kondisi standby itu tegangannya ya kemudian untuk tegangan yang ke soket lampu bike light ini sekitar 61,2 malah naik ya posisi standby tapi di soket nomor 3 dan nomor 3 dan nomor 4 nya ini bukan minus seperti tadi ya tapi 6,4,7 ya jadi demikian ya untuk tegangan-tegangan normal atau tegangan sekerja dan standby pada TV sub merek merek sub ini ya dan serinya ini lc32le150m namun juga sering dipakai pada model TV sub yang lain ya semoga bermanfaat selamat tersebarat selamat semoga pasang